Pada video kali ini kami mengangkat judul tentang cara mengatasi hamak kutu kebul sampai tuntas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ini di lokasi Aksara Tapi bagi yang menonton bisa jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Tergantung teman-teman, saudara-saudaraku semuanya kapan menonton video ini Semoga teman-teman, saudaraku semuanya dalam kondisi keadaan sehat selalu ya teman-teman Jadi ini saya kasih pandangan agak jauh dulu Biar teman-teman bisa melihat tanaman jahe kami di sebelah kiri ini Usia sekarang di Januari akhir itu masuk 3 bulan lebih dari 1 pekan Ini 3 bulan seperti ini Nah di atas itu memang sengaja di pruning untuk nanti kami eksperimen dengan yang di bawah Nah tampak kelihatan dari kamera yang agak jauh ini keadaannya tidak hijau tua alias agak kekuningan ya teman-teman Seperti ini saya, ini yang contohnya seperti ini Ini ada yang menamakan semacam bercak daun Karena media terlalu lembab saat hujan Dan yang sebelah kanan saya ini, yang sedang ada teman saya di atas itu Itu usia jahe merah saat ini 8 bulan teman-teman, di akhir Januari ini Nah paranet semuanya sudah kami buka semua semenjak sebelum turun 1 bulan setelah musim hujan itu Dan ternyata alhamdulillah masih sehat Nah dengan kondisi warna daun yang seperti itu Usia 8 bulan Dengan usia yang 3 bulan lebih dari 1 minggu Ini artinya kondisi tanaman kami jahe merah tidak sehat teman-teman Nah kami mendiagnosa di awal Kami perlu sampaikan historinya dulu ya teman-teman Sebelum kami menceritakan kenapa kami bisa menyimpulkan ini Adanya hama kutu kebul gitu teman-teman Biar tidak salah paham dari pengalaman kami ini berkebun Jadi ini praktek langsung di pekarangan rumah pondok kami teman-teman Nah jadi awalnya di jahe usia 8 bulan ini Itu sekitar usia 7 bulanan atau 1 bulan yang lalu Itu kalau teman-teman lihat di playlist jahe merah Untuk jahe ini itu awalnya warnanya memang hijau royo royo Cok apa warna hijaunya itu jauh tua Kelihatan segar gitu teman-teman Nah lalu sejak usia 7 bulanan atau 1 bulan yang lalu Jahe ini kurang lebih saat turun mus awal musim hujan Ini berubah warnanya mulai ada ke kuning-kuningan Nah kami menilai awalnya itu mendiagnosa ini bercak daun teman-teman seperti ini Nah seperti ini kondisinya teman-teman Ini jelas jahe yang tidak sehat ya teman-teman Karena warna coklatnya atau warna kuningnya ini turun dari atas ke bawah teman-teman Tapi kalau warna coklatnya itu dari pangkal batang lalu ke atas itu berarti memang jahe sudah tua Jadi seperti itu kita mendiagnosa jahe sehat dan jahe tidak sehat itu dari pergerakan warna coklatnya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas Jangan terbalik nih teman-teman Nah dari diagnosa kami itu dari diagnosa awalnya bercak daun kami akhirnya memberikan urin kelinci Selain itu kami memperbanyak unsur P dan unsur K karena ini fase generatif setelah usia 7 bulan Nah alhamdulillah berita bagusnya tunas-tunas baru itu sudah mulai muncul teman-teman Seperti ini Ini yang lebih duluan muncul warna hijau Nah itu juga tunas daun yang baru Nah itu juga ada yang tunas baru ini Nah lalu di bagian sini Ada tunas baru juga yang muncul seperti ini Nah dari situ kami menyimpulkan umbinya atau rimpangnya itu masih bagus teman-teman Nah kami rawat terus tapi kenapa masih warnanya belum normal lagi hijau tua Nah dari situ kami sempat mengalami di kebun ini Di desa kami ini kurang lebih stop hujan sekitar satu pekan Artinya cuaca waktu itu mulai panas meskipun masih masuk musim hujan Nah kami coba lewat di jalan di lorong akses ini Kami mencoba jalan sini Kami tidak sengaja itu nyenggol-nyenggol bersentuhan dengan pinggir apa Dan jahe ini itu tiba-tiba keluar semacam kebul gitu loh Kayak debu putih-putih Nah lho terus kami menaruh curiga Oh kok ada kutu kebul disini Nah terus Waktu itu kami belum merespon mengobati penanganan belum Karena belum merata waktu itu Dan kami masih Apakah benar ini kutu kebul Lalu kami serenggol goyang-goyang lagi jahe yang lain Itu belum ada teman-teman waktu itu Nah dan waktu itu jahe yang usia 3 bulan Lebih satu pekan ini Itu juga masih ijo royo-royo Ijo tua artinya masih sehat Nah pada saat bersamaan Kami juga melakukan pengamatan di kebun jahe yang di belakang pondok kami Sebentar teman-teman Di kebun jahe belakang pondok kami Pada saat yang bersamaan Dari pengamatan dua pekan yang lalu Satu pekan yang lalu Itu jahe disini beda teman-teman Di belakang pondok kami ini Jahenya masih ijo royo-royo Nah ini kondisi jahe Yang sama 3 bulan Lebih dari satu pekan Nah berbeda kan teman-teman Ini masih ijo royo-royo Seperti ini Nah ini tingginya Kurang lebih sudah Sebadan saya teman-teman Sepinggul badan saya Nah Dari kondisi itu Dimana di belakang pondok Dan di depan pondok itu berbeda Dan waktu itu kami coba keliling Untuk menggoyang-goyang Batang jahe ini Apakah ada kutu kebol atau tidak Ternyata tidak ada teman-teman Nah dari situ kami mulai yakin Oh berarti yang bagian depan pondok Itu sedang kena ujian Kutu kebol Sedangkan yang di belakang pondok Itu alhamdulillah aman teman-teman Nah dari situ Akhirnya kami Hari ini Mulai mengaplikasikan Apa ya Penanganan lah Atau cara mengatasi Hama kutu kebol Agar Tuntas tidak lagi Mengganggu Pertumbuhan jahe merah Yang berada di Depan pondok teman-teman Nah Apakah teman-teman Di sini Yang melihat video ini Apakah sudah pernah Dibuat pusing oleh Adanya kutu kebol teman-teman Kami ada Suatu bahan Yang cukup Solutif Atau bisa Memberikan solusi Membantu teman-teman Untuk menangani Gangguan hama Kutu kebol Dan ini bisa Di aplikasikan Di semua jenis tanaman Jadi tidak hanya jahe saja Baik Tanaman buah-buahan Seperti Jeruk Mangga Lalu tanaman Semacam Sayuran ya Seperti Cabai Tomat Lalu bahkan Sampai ke tanaman hias Agronema Dan sebagainya Itu bisa teman-teman Menggunakan Satu bahan ini Teman-teman Nah Semoga teman-teman Yang sampai Menit ini Menyaksikan video ini Kami mendoakan Semoga teman-teman Dalam keadaan Sehat selalu Kami ucapkan terima kasih Sudah mendukung channel Aksara Dengan cara menonton Video Di Aksara Agroinfam Dan berkenan untuk Meng-share Agar video ini Bisa memberikan manfaat Untuk Kesemua orang Teman-teman Yang membutuhkan Nah Jadi Sebelum kami ceritakan Cara membuatnya Atau bahan apa Yang kami gunakan itu Kami akan menceritakan Kenapa ya Ini disebut sebagai Kutu kebol Teman-teman Nah Disebut kutu kebol Itu karena Hewan kecil ini Berwarna putih Itu hidupnya bergerombol Jadi dia itu hidupnya bergerombol Itu berada di atas Maupun di bawah Daun teman-teman Nah saat disentuh Dan digoyang daunnya Maka kutu ini Atau koloni kutu ini Itu akan berterbangan Teman-teman Nah setelah akan berterbangan Itu seperti asap Nah asap itu Kalau dalam bahasa Jawa Itu menyebutnya kebol Makanya Biasanya Kutu semacam ini Itu Kalau kita Saling ngobrol Dengan petani Di sini Nyebutnya Kutu kebol Teman-teman Nah proses Bekerjanya Kutu kebol ini Itu Dia itu Akan Menghinggap Di tulang daun Yang masih muda Jadi dia Menghinggap Di tulang daun Yang masih muda Yang bagian atas Nanti di bagian belakang Ini teman-teman Nah dia akan Menghinggap Di situ Nah pada saat dia menghinggap Itu Urat daun itu Akhirnya akan berwarna Kekuningan teman-teman Dan ada warna putihnya Dari warna Kutu kebol itu sendiri Setelah berwarna Kekuningan Nantinya itu Apa Karena terbebani Jadi karena terbebani Daun itu akan terbebani Dengan adanya Koloni kutu kebol Akhirnya dia akan Melengkung Mengkerut Bahasa jawanya Mengkerut ya Nah setelah Mencengkung Atau mengkerut Itu akan Mengganggu Sempurnanya Proses fotosintesa daun Nah kalau sudah Fotosintesa daun itu Terganggu Ya lambat laun Maka tanaman itu Akan Tidak sehat Dan akan Wasalam teman-teman Nah makanya Kutu kebol itu Juga menghasilkan Semacam Cairan Seperti madu Lengket gitu Dan itu bisa hinggap Di bagian Atas daun Juga teman-teman Nah kalau sudah hinggap Itu akan menghalangi Penyerapan Sinar matahari Saat proses Fotosintesa Teman-teman Nah itulah Penyebarnya itu Biasanya Kalau orang-orang Penyuluh Pertanian itu Di lapangan itu Nyebutnya dengan Virus Apa ya Virus kuning Teman-teman Jadi selama hidup Itu akan bikin Tanaman cacat Nah tapi kita Secara organik Kita akan memberikan Solusi Cara pembuatan Sampai Aplikasi Ke tanaman Teman-teman Nah Ini saya kembali Ke Kedepan kebun Saya coba Mencari Seperti apa Karena ini Masih pagi ya Ini coba Saya Nah karena Halus banget Halus sekali Nah itu Nah Seperti itu Jadi Biasanya Kutu kebun Akan kelihatan Saat cuaca itu Panas Kalau sudah panas Maka Biasanya Di atas Daun-daun itu Ada kayak Asap kecil-kecil itu Nah karena ini Masih pagi Dan masih ada Embun Pagi Sehingga Kutu kebun tadi Tidak terlalu Ketara Terlihat dari Kamera teman-teman Kalau dari mata saya langsung Itu seperti tadi Yang saya Seperti dekatkan ke tanaman Itu Sempat terlihat teman-teman Tapi kalau siang Itu makin terlihat teman-teman Bertebangan di atas Daun gitu teman-teman Nah Solusinya Cukup satu bahan itu Menggunakan Daun tembakau Teman-teman Nah kenapa Daun tembakau itu Bisa digunakan Untuk Mengembasmi Kutu kebun Itu karena Mengandung Neurotoksin Teman-teman Neurotoksin Bahasa gampang Itu bau yang Menyengat Teman-teman Nah bau menyengat itu Bisa Mengusir Kutu kebun Dari Apa namanya Tanaman kita Teman-teman Nah ini tadi Kebetulan ya Sebagai informasi Teman kami ini Menambahkan media Di Tanam Di batak Di polybag jahe Karena Di bagian pangkal Di bagian pangkal Jahe Itu sudah Terlihat Merah Jadi perlu ditimbun lagi Agar Rimpang jahe itu Semakin Banyak teman-teman Karena yang namanya Rimpang itu Pertumbuhannya ke atas Jadi kalau sudah Warna merah Kita tidak menimbun Ya Jahe itu Rimpangnya itu Tidak akan Tambah besar Teman-teman Karena pertumbuhannya Ke atas ya Nah Terus kembali lagi Ke cara pembuatan Teman-teman Cara pembuatannya Itu Teman-teman cukup Satu sendok makan Itu ditaruh Di dalam Satu gelas Nah di dalam Satu gelas itu Teman-teman Kasih Air panas Nah setelah Kasih air panas Diamkan selama Satu malam Diamkan selama Satu malam Setelah Diamkan Satu malam Lalu Keesokan Paginya Itu Tadi itu Didiamkan Satu malam Dalam kondisi Tertutup ya Teman-teman Gelasnya Nah setelah Satu malam Nah ini teman-teman Ini yang usia Tiga bulan Satu pekan Itu sudah Setinggi itu Teman-teman Nah setelah Dijamkan Satu malam Teman-teman bisa Keesokan paginya Itu Mengaduk Lalu Ditambah Dengan Dua liter air Teman-teman Nah setelah Tambahkan Dua liter air Teman-teman Mencampur Lalu Disaring Setelah Disaring Baru dimasukkan ke Alat semprot Atau Sprayer ya teman-teman Nah Kalau teman-teman itu Kesusahan Karena di Kota Susah mencari Tembako Itu bisa Memanfaatkan Limbah Putung rokok Jadi Sisa rokok itu Bisa teman-teman Kumpulkan Putung rokoknya Itu nanti Bisa juga Untuk direndam Dengan air panas Teman-teman Nah Karena yang Seperti di awal Video itu Saya bilang bahwa Apa Yang namanya Kutuk kebul itu Memiliki Bisa mengeluarkan Semacam Zat Semacam Madu Dia bisa Bikin lengket Menyelimuti Di bagian Permukaan daun Yang itu Menghalangi Fotosintesa Nah Kita memerlukan Tambahan lagi Bahan Berupa Sabun cuci piring Nah Bahan sabun cuci piring Ini fungsinya Sebagai Perekat Sekaligus Penembus Agar Larut Cairan Larutan Dari Rendaman Tembakau itu Bisa Masuk Meresap Ke Daun Teman-teman Jadi Perlunya Ditambah Dengan Sabun cuci piring Nah itu Cukup Satu sendok teh Saja Teman-teman Jadi Kalau tadi Tembakau nya Satu sendok makan Kalau untuk Sabun cuci piring Satu sendok teh Saja Untuk Menghancurkan Zat lilin Koloni Kutuk kebul Teman-teman Pengaplikasianya Itu Kapan Mas Kalau Pengaplikasianya Teman-teman Bisa Menyemprotkan Di saat Sore hari Teman-teman Kenapa Kami Menyarankan Waktu Di sore Hari Berbeda Saat Kami Menyarankan Menyemprot POC Saat Pagi hari Kalau Menyemprot POC Pagi hari Itu Karena Waktunya Stomata Yang berada Di bawah Daun Itu Mulutnya Terbuka Atau Ya Stomata Itu Setelah Lama lainnya Mulut daun Teman-teman Tetapi Kalau Teman-teman Menyemprot Kannya Apa Rendaman Tembakau Dengan Sunlight Itu Atau Sabun cuci piring Itu Di saat Sore hari Itu Karena Gini Teman-teman Saat Pagi hari Tenaga Dari Kutu Kebul Masih Fit Teman-teman Nah Kalau Kita Menyemprot Dari Satu Misalkan Dari Ujung Sana Di saat Pagi hari Kita Semprot Begitu Tanaman Terdekatnya Itu Merespon Begitu Kutu Kebul Yang berada Di Terdekat Kita Nyemprot Itu Merespon Langsung Beterbangan Maka Yang lain Pun Juga Akan Ikut Beterbangan Sehingga Saat Kita Bergerak Nyemprot Dari Ujung Situ Kesini Nah Yang Bagian Sini Sudah Pada Beterbangan Sehingga Saat Kita Berjalan Kesini Kutu Kebul Masih Terbang Belum Ada Di Daun Tanaman Kita Jadi Hindari Menyemprot Di pagi Hari Kenapa Tidak Siang Hari Kalau Siang Hari Kalau Kita Semprot Cairan Itu Langsung Kering Karena Terserap Oleh Panasnya Sinar Matahari Sehingga Kinerja Cairan Itu Tidak Optimal Teman Teman Makanya Kita Menyarankan Menghindari Nyemprot Ramuan Untuk Pembasmi Kutu Kebul Ini Pagi Dan Siang Hari Paling Efektif Itu Memang Malam Hari Teman Teman Kami Bilang Eh kok Malam Hari Sore Hari Teman Teman Kenapa Kami Bilang Efektif Sore Hari Itu Karena Secara Fisik Dari Kutu Kebul Itu Sudah Capek Sudah Kelelahan Dia Setelah Beraktifitas Dari Pagi Lalu Siang Dia Ada Yang Berterbangan Nah Nanti Pada Saat Sore Dia Pada Saat Paling Capek Paling Paling Lemah Nah Pada Saat Itu Kita Semprot Caranya Semprot Di Bagian Bawah Dan Atas Daun Merata Sampai Ke Tunas Batang Jadi Tidak Hanya Nyemprot Sambil Lewat Jalan Tapi Usahakan Atas Dan Bawah Daun Sampai Ke Pangkal Nah Pada Video Sebelumnya Kami Sudah Mengevalu Situasi Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Masukan Buat Teman Teman Yang Menanam Tanaman Apapun Dengan Polybag Usahakan Menata Tanamannya Itu Dapat Suplai Sinar Matahari Saat Sore Maupun Siang Hari Sehingga Media Tidak Terlalu Lembab Teman Teman Itu Pelajaran Di Lahan Kami Yang Kedua Usahakan Susunan Polybag Tidak Seperti Yang Cara Kami Yang Di Depan Pondok Ini Angkatan Pertama Minam Jahe Merah Dengan Posisi Formasi Tiga Seperti Ini Bagian Yang Tengah Ini Paling Rawan Lembab Dahulu Karena Dia Paling Kenapa Mas Kok Bisa Paling Lembab Dulu Karena Posisi Di Tengah Dia Paling Minim Mendapatkan Sinar Matahari Pagi Maupun Sinar Matahari Sore Teman Teman Sehingga Di Belakang Pondok Kami Merubah Formasi Cukup Dua Jalur Saja Teman Teman Sehingga Lebih Optimal Asupan Atau Makanan Sinar Matahari Untuk Jahe Merah Di Polybag Ini Teman Teman Nah Jadi Itu Dalam Berkebun Itu Kita Harus Berproses Harus Bisa Membaca Perkembangan Tanaman Ada Kekuruan Apa Terus Kita Mengevaluasinya Seperti Apa Jadi Saat Memupukan Pemberian POC Dengan Tiga Seperti Ini Kita Kesusahan Untuk Memberikan POC Di Bagian Yang Tengah Ini Teman Teman Termasuk Nanti Saat Kami Mengaplikasikan Apa Cairan Rendaman Tembakau Untuk Pembasmi Kutu Kebul Teman Teman Nah Ini Coba Saya Tunjukkan Teman Formasi Yang Di Belakang Pondok Dimana Sudah Dua Jalur Teman Teman Nah Disini Pun Yang Di Depan Usia Tiga Bulan Ini Masih Juga Tiga Jalur Teman Teman Nah Ini Yang Di Belakang Pondok Itu Sudah Kami Rubah Dua Jalur Ini Ada Dua Satu Dua Ini Juga Satu Dua Nah Seperti Ini Juga Satu Dua Teman Teman Nah Harapannya Suplai Matahari Itu Bisa Lebih Terserap Oleh Semua Polybag Teman Teman Semoga Bermanfaat Ya Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Selah Kata Jika Ada Koreksi Silahkan Berkomentar Di Kolom Komentar Ada pun Kesalahan Itu Berasal Dari Saya Karena Saya Masih Proses Belajar Dalam Bodhidaya Jahe Merah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh